Pelaku pengeroyokan pengemudi ojek online ditetapkan sebagai tersangka usai menjani pemeriksaan di Mapores Gorontalo Kota. Aksi pengeroyokan berawal saat motor tersangka bersenggolan dengan sepeda motor korban di jalan HB Yasin Kota Gorontalo beberapa waktu lalu. Tak terima tersangka lalu memanggil rekannya dan mengeroyok korban. Usai kejadian korban melapar ke Pores Gorontalo Kota didampingi ratusan pengemudi ojek online. Telah terjadi kesenggolan antara dua motor, antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku mencari korban dan pada saat itu terjadi perselisian. Sehingga pelaku dengan emosi membawa satu orang melakukan pengenayaan dengan tangan kosong ke korban. Korbannya luka, selanjutnya korban melakukan pelaporan dan kami melakukan penindakan berupa upaya paksa penangkapan berhadap pelaku.